Selamat pagi dan shalom untuk kita semua Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Jumat 28 Oktober 2022 Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan Dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu Untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini Kita mau membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Namun sebelum itu mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih dan anugerahmu kepada kami semua Pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bangun Dan kami akan beraktifitas ya Tuhan Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Kiranya engkau memberkati kami semua Biarlah firmanmu ini boleh menjadi seluruh dan penuh mani dalam kehidupan kami Ini yang menjadi doa kami Kami siap mendengarkan temanmu Haleluya Amin Perundungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9 Penglihatan yang telah dilihat Lembu mengenal pemiliknya Tetapi Israel tidak Keledai memengenal Palungan yang disediakan Tuhannya Tetapi umatku tidak memahaminya Celakalah bangsa yang berdosa Kaum yang syarat dengan kesalahan Keturunan yang jahat-jahat Anak-anak yang berlaku buruk Mereka meninggalkan Tuhan Menista yang maha kudus Ala Israel Dan berpaling membelakangi dia Dimana kamu mau dipukul lagi Kamu yang bertambah murtad Seluruh kepala sakit Dan seluruh hati lemah lesu Dari telapak kaki sampai kepala Tidak ada yang sehat Bengkak dan bilur Dan muka baru Tidak dipijit Dan tidak dibalut Dan tidak ditaruh minyak Negerimu menjadi sunyi sepi Kota-kotamu habis terbakar Di depan matamu Orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu Sunyi sepi negeri Itu seolah-olah Ditunggang balikan orang asing Putri Sion tertinggal sendirian Seperti pondok di kebun anggur Seperti gubuk di kebun mentimun Dan seperti kota yang terkepung Seandainya Tuhan semesta alam Tidak meninggalkan pada kita Sedikit orang yang terlepas Kita sudah menjadi seperti Sodom Dan sama seperti Gomorrah Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Dalam Yesus Hari ini Judul atau tema Perenungan kita Perenungan harian Toraya Yaitu Menghargai kebaikan Tuhan Atau di dalam bahasa Toraja Unangga Kamau Masayana Puang Kesalahan apa yang telah berulang kali Kita lakukan Sampai-sampai Kesalahan itu Seolah-olah Bukan kesalahan lagi Dalam pembacaan kita Menggambarkan bahwa Tuhan seolah-olah Menegaskan Kepada langit dan bumi Bahwa Tuhan Telah membesarkan umatnya Tetapi ternyata Umatnya masih saja Memberontak terhadapnya Akibat dari keberadaan umat Diibaratkan lebih buruk Dari binatang Lembu Lebih mengenal pemiliknya Keledai Mengenal palungan Yang disediakan Tuhannya Tetapi Israel Tidak mengenal Tuhannya Umat menunjukkan Ketidakkaatannya Sehingga kehidupan Umat Sarat dengan kesalahan Mereka hidup Dalam kejahatan Menista Tuhan Dan membelakanginya Selain itu Umat sudah dipukul Sampai tidak ada bagian Yang belum kena pukul Namun tetap Tidak bertobat Sampai Tuhan bertanya Dimana kamu mau dipukul lagi Bahkan Negeri mereka menjadi sunyi Putri Sion Menjadi seperti pondok Di kebun anggur Seperti gubuk Di kebun mentimun Dan kota yang terkepung Jika bukan Karena belas kasihan Tuhan Mereka sudah Menjadi seperti Sodom dan Gomorrah Tuhan yang panjang sabar Sepertinya sudah tidak tahu Apa lagi Apa yang harus diperbuatnya Agar umat mau bertobat Jika bukan karena kesetiaan Tuhan Kita sudah dibinasakan Karena itu Marilah Kita menghayati Bahwa Berhentilah melakukan Secara Sengaja Kesalahan yang berulang Janganlah memakai Ketidaksempurnaan kita Sebagai alasan Untuk melakukan dosa Tetapi Kita harus meyakini Bahwa kebaikan Tuhan Terus dinyatakan Kepada kita Sepanjang Kita mau Memperbaiki kesalahan Yang terus berulang Dalam Kehidupan Kita Amin Hari ini Mari kita satu Dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk waktu Dan anugerah Yang telah kau berikan Kami semua Kami sudah membaca Dan merenungkan Sebagian dari firmanmu Tuhan Ajar kami Untuk selalu Menghargai kebaikanmu Ajar kami Untuk selalu Bersyukur Atas kebaikan Tuhan Pada hari ini Kami akan Beraktifitas Kiranya Tuhan Menuntun Dan menyertai Setiap Aktifitas kami Masing-masing Berikan kami Kesehatan Selalu Berikan kami Kekuatan Ini doa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Demikianlah Renungan Hari Antoraya Edisi Jumat 28 Oktober 2022 Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Selamat menikmati